Nah ini teman-teman ada, tadi saya bilang, Bus Chandra, oh dia tempatnya bocor ini. Nah ini yang ALS di Mandira teman-teman, itu ada ALS 389, Medan Turabaya Jember. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kawan-kawan penonton dan subscriber semuanya, dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Senin, teman-teman, tanggal 10 Mei 2021, nah ini sebentar lagi kan akan lebaran hari Kamis. Ini saya jalan di Jalan Sisinga, Mangaraja Medan di daerah Marendal menuju Ambras kan. Saya banyak lihat itu, kita tinjau ini, laki-laki bus pada tutup itu atau full bus. Seperti ini nih, di sebelah saya ini ada full bus Medan Jaya ini. Nah ini dia menuntuk pagarnya nih, teman-teman. Karena tidak boleh jalan ke sini, ke luar kota atau membawa orang mudik. Dan akan menuju ke luar kota dari kota Medan. Di sini juga ada loket bus binem ini, sama bintang utara putra ini. Nah kita lihat juga, tidak ada aktivitas, seperti penumpang nih teman-teman. Ini busnya juga lagi berhenti tuh. Kita bantau terus ya teman-teman. Di daerah Jalan Sisinga, Mangaraja ini. Di kawasan Marendal menuju Ambras, terutamakan banyak loket bus. Ini KBT juga, tidak ada sama sekali nih. Nah ini ada juga nih, loket bus, pilah panik sejati. Tidak gosong nih teman-teman, tidak ada bus sama sekali. Ini di loket NPM juga. Mungkin Lasal Padang juga ada kelihatan. Nah ini KPB juga, sepertinya busnya cuma berbisah aja. Jadi juga ada aktivitas penumpang ini. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini Jalan Sisinga Mangaraja nih, pada pagi hari ini pun lumayan sepi nih teman-teman. Biasa lebih ramai sih. Nah ini ada loket bus PTR Api. Atau PTR Raja Perdana Inti Medan. Nah ini bagarnya juga tertukung. Ada aktivitas ya teman-teman. Malah itu lagi bersih-bersih. Ini terbagar tuh. Busnya lagi pada bersih. Ini bus makmur juga teman-teman. Lagi cepi juga nih, gak ada sama sekali. Nah ini nih, bus ALS. Tidak pagarnya diputup ini. Yang pintu keluar nih. Itu berarti menandakan gak ada bus yang berangkat. Kita mutar teman-teman ke loket PTR. Nah disini juga ada loket-loket bus juga ini teman-teman. Di belakang kiri. Ini ada bus yang terparkir ini di tempat pencian bus. Pencian bus. Pencian bus. Nah seperti yang disini tempat parkir bersama bus. Kita mutara putra juga banyak. Ini ada bilah panik di tempat pencian bus. Ini banyak yang disimpan juga busnya. Ada diparkirkan. Ini almasar juga. Atau karuna. Ada yang ada juga kekalangan jahe juga. Busnya lagi pada berpin. Bukan di tempat darah cukup. Dan anda kan gak ada penumpang. Atau tidak ada dua tiket. Ini ya PT Baru pun teman-teman. Ini PT Baru pun. Yang ke arah Gunung Tua. Ini kewajangan kesibuan. Kesibuan, kesosa, dalu-dalu. Juga busnya terparkir. Dan tutup. Katanya tanggal 6 sampai tanggal 17 tahun 2001. Kita jalan lagi teman-teman. Kita jalan lagi teman-teman. Ke waktunya. Ini bintang utara. Kita juga tutup ini teman-teman. Kesibuan dengan ini. Dan akan tidak ada keberangkatan. Busnya juga pada banyak yang hati di dalam itu teman-teman. Yang utara. Buka mungkin orang-orang dalamnya nih. Karyawan. Busnya banyak di dalamnya teman-teman. Nah, ini pool Mandira teman-teman. Ini pool INS Mandira. Tidak banyak bus yang terparkir. Nah, nanti kita ke sana teman-teman. Itu ada bus Chandra juga sih terparkir. Tidak jalan. Kita lanjut lagi teman-teman. Tapi ini kalau angkot di Medan tetap jalan teman-teman. Itu jarak-jarak. Singkiran kota di Medan gitu lah. Itu keluar kota nggak boleh. Nah, ini kita di atas jepatan Tunai Amplash. Jadi kita pelar balik di bawah flyover Amplash. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Kita jalan lagi, kena memungker. Kita teman-teman, kita mungker. Soal P.O. Merantong tadi, saya jalan lagi. 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 penting sama biru itu dan yang lainnya Baiklah teman-teman, demikian video saya pada pagi hari ini dari jalan Sisinga Mangaraja Medan kecamatan Medan Amplas saya ucapkan terima kasih bagi yang suka video saya silahkan like, komen, dan share dan jangan lupa di subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh